Intro Hai, jumpa lagi dengan Kiyoko Yagunawan Kali ini saya akan masak request Anda Sapa yang request untuk saya masak? Babi ricak? Saya akan pakai bahan di mix ya Kalau daging saja, enak ya Saya campur dengan yang ada lemahnya Kalau lemah saja juga kurang enak gitu ya Enak juga Jadi saya mix antara gosam dan daging kapsim Daging kapsim itu seperti ini Daging kapsim itu lengan babi bagian depan ya Saya request yang tidak berlemah Ini kapsim, empuk dia Kalau dibuat makanan, empuk ya Terus ini gosam Gosam itu lima lapis ya Bedanya apa dengan samcam? Samcam itu tiga lapis Kalau gosam lima lapis Ini Satu, dua, tiga, empat, lima Bahannya 400 gram Terdiri dari daging kapsim dan gosam ya Dapat siu bawang merah Separuhnya bawang putih Bawang putih, empat siung Daun jeruk saya pakai sekitar lima Supaya wangi gitu ya Terus kekunirnya segini Jahenya sekitar satu setengah senti Cabai rawit saya pakai tujuh, lapan ya Satu, dua, tiga, empat, lima Lapan Kalau saudara suka super pedes bisa ditambahkan Cabai keriting saya pakai tujuh Kalau saudara nggak mau terlalu pedes bisa pakai cabai besar Untuk serai saya pakai tiga batang Karena saya suka aromanya yang tajam Jadi saya banyakan serai maupun daun jeruknya Kemangi Ini terakhir ya Ini saya nggak beli Dikasih tetangga Karena pedagangnya lagi nggak jual Nggak bawa kemangi Kasih yang banyak biar wangi Dan daun pandan Daun pandan ini memberikan aroma khas Di ricah Kalau saudara nggak suka Skip saja ya Empat bumbu dasar seperti biasa Gula, garam, kaldu jamur, dan merica Langsung saja kita eksekusi Semua dipotong-potongin Tadi larit Bawang putih juga dipotong-potong asal saja Supaya blendernya nggak berat Cabai keriting Merah dipotongi asal saja Semua dipotong Daun jeruk juga di blender nanti ya Kita sisakan Satu daun jeruk Dan satu serai Yang tidak di blender Selebihnya di blender Jai juga Kunir juga Serai juga Kita ambil bagian yang warna putih Kita potong-potong Bagian atasnya Tidak beraroma Gosamnya Dipotong Sekitar setengah senti Seperti Gini lah Kurang lebih gitu ya Atau ya Sesuai selera Andal Kalau yang Kapsin Juga sama Lebar-lebar kayak gitu Semua ya Dipotong kayak gitu Kita blender serai Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Masuk semua Masuk semua Gak usah terlalu halus ya guys Cukuplah Agak kasar-kasar gitu Kita beri minyak goreng Untuk menumis Jangan banyak-banyak Karena nanti Si babi Mengeluarkan minyak Kita tumis Bumbunya Ini bagian putih Kita geprek Disini Supaya lebih wangi Kita tumis Sampai Wangi Harus sampai mateng Bumbunya ya Kalau numis Sudah harum Gitu ya Ini baru kita masukkan Dagingnya Kita beri Daun pandan Saya pakai dua ya Karena Kalau satu Wanginya Kurang tajam Daun pandannya diikat Biar gak Makan tempat ya Ini kita Masak Sampai Babinya itu Mengeluarkan Minyak Kita ratakan Dengan bumbu Kita tutup Gunakan api Jangan besar-besar Kalau sudah keluar minyak itu Kita beri air ya Seberapa Secukupnya Supaya dagingnya empuk Satu sendok makan Gula Setengah sendok makan Garam Setengah sendok makan Kaldu jamur Setengah Setengah Sendok teh Merica Dan kita biarkan Sampai empuk Bumbu Bagingnya Sering-sering Diintip guys Aduk-aduk Supaya merata Nah itu Mulai keluar minyaknya ya Kita biarkan Sampai Baik Babinya Maupun Bumbunya Keluar semua minyaknya Tuntas Jadi Nanti empuk Dan meresap Tambahkan Sedikit gula Biar lebih legit Rasanya Pedasnya Asing Gurinya Manisnya Sudah mantep Tapi saya Tambah sedikit gula lagi Biar lebih Lendang Taburkan sedikit gula Tambahkan Bumbu Yang dirasa Kurang Sudah Ini tinggal Empuk Dan meresap Baunya Sudah wangi Ini guys Saya buang Ini ya Daun pandannya Saya masukin Daun kemanginya Kita aduk Jangan lama-lama Supaya Tidak layu Tidak Menjadi gelap Kemanginya Makannya Pakai Nasi Angutan Enak Guys Ini Minyak Yang keluar Dari Bumbu Maupun Dari Gosam Koleskrol Selamat datang Request Anda Untuk Saya Bikin Menu Babi Rica Sudah Jadi Manus Mantul Guys Ini Sudah Saya Icipi Tadi Daging Nampuk Karena Saya Masak Dengan Api Kecil Dan Lama Jadi Biar Bumbu Itu Meresak Keselam Seratnya Daging Empuk Dan Sedap Sekarang Kita Icip ya Tidak tergiur Empuk Empuk Enggak Enak Beneran Mau Tau Triknya Kalau Mau Wangi Dan Sedap Tunggu Bumbunya Itu Sampai Harum Kalau Sudah Keluar Baru Daging Babinya Bisa Masuk Jangan Jangan Dimasuk Air Dulu Sebelum Minyaknya Keluar Semua Setelah Itu Pakai Api Kecil Tunggu Sampai Meresak Jangan Lupa Di Icip Kurang Apa Bisa Ditambahkan Kalau Sudah Pas Baru Kita Masukkan Kemanginya Aduh Mantul Enak Oke Kalau Saudara Tidak Biasa Pakai Daun Pandan Bisa Dicoba Kali Ini Pakai Daun Pandan Nanti Lihat Lebih Enak Lagi Ya Cik lah Hp Enak Empuk Ya Empuk Lah Hp Gak Kalah Sama Depot Ayo Berani Diaduk Mantul Ini Buktinya Ini Anak Si Cerelek Ini Doyang Makan Kayak Gini Buat Yang Tidak Makan Babi Bumbu Ini Sangat Tuk 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 Ayam Atau Sapi Bisa Dicoba Ya Wena Keluarga Anda Akan Semakin Cinta Dengan Dirimu Buat Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Like Comment Channel Saya Tayang Setiap Hari Minggu Jal 5 Jangan Lupa Ya Kalau Makan Ini Sediakan Minuman Yang Dingin Karena Pedas Bye Bye